Kalau pembeniannya kalau sukses bisa cepat haji Oh gitu Pak Iya itu contohnya gaji rubah itu Dari pembenian itu Bisa naik haji Pak ya? Iya iya Ini petani naik haji Pak ini Pak ya? Malah-malah ada yang beristri 2, 3 itu kalau sukses Nah kalau jenengan ini sudah beristri berapa Pak? Belum sukses Rencana ini Pak ya? Rencana Oh rencana Mudah-mudahan terlaksana Pak ya? Terlaksana amin Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel warawasa desa Oke kali ini kita berada di lahan tanaman pare Nah ini pare pembenian teman-teman Jadi umur seperti ini sekarang sudah mulai polinasi Dari pucuknya kita lihat sudah sangat bagus Untuk di musim seperti ini Memang musim penghujannya belum sampai Apa ya rata atau sering Dan setelah hujan sangat Apa ya sedikit teman-teman Di daerah paleran khususnya Tapi untuk tanaman pare sekarang ini Kelihatan sangat bagus semua teman-teman Dibandingkan yang kemarin kita Lihat di musim Tahun kemarin Oke langsung saja kita tanya Ke pertanyaan langsung ini Dari PT apa Mungkin terus Dari Umur dari pare ini Berapa Mungkin cara pemupukan dan Polinasinya teman-teman Oke langsung saja kita tanya ke pertanyaan langsung Oke Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan Bapak Senten Pak Pak Selamet Pak Selamet Pak ini pare ini sudah umur berapa hari ini Pak Umur 27 hari 27 hari Mulai polinasi umur berapa ini Umur 24 24 24 hari sudah polinasi Mulai polinasi Terus ini Kalau sedih pemupukan sudah berapa kali Pak Pemupukan Pak Pemupukan 4 kali 4 kali Sangka jaraknya waktunya 5 hari 6 hari itu dipupuk 5 hari 6 hari dipupuk Pupuknya biasanya pakai apa Pak Pak Pakai Blower sama KCL Blower sama KCL Cuma dua itu Pak Iya Pertumbuhannya KNO Pertumbuhannya pakai KNO Seperti ini masih pakai seperti itu Pak Enggak Sudah cuma Awal-awalan Iya awalnya itu cuma pakai KNO Untuk jaraknya ini jarak berapa Pak ini Pak Untuk jarak tanamnya ini Pak Jarak tanam ini 50 50 50 50 50 Terus mungkin dari bedengannya ini berapa ini Gulutan ini Gulutan 125 125 Gulutan ini Iya Terus mungkin dari Perawatan yang harus kita lakukan untuk tanam pari bisa bagus seperti ini Seperti apa sih Pak Penyemprotan Rutin Pakai apa biasanya Pak Pakai fungisida Fungisidanya pakai Antrakol Atau Cetasep Cetasep Iya Itu obat-obat yang buat apa Pak Bisa Pak Mencegah karak daun Mencegah karak daun Mencegah karak daun Jadi Obat-obat seperti itu biasanya untuk perawatan atau penanggulangan dari penyakitnya Pak Penanggulangan dari penyakit dari hama Dari hama Biasanya kalau pari ini diwiwil atau enggak biasanya Pak Sebenarnya diwiwil ini Bawah ini Pak ya Iya ini dibuang Daunnya atau Cabang Cabang daun sampai 5 daun Tapi dari cabangnya ini sangat demuk sekali Pak ini Pak ya Iya Emang gitu Pak Enggak Tetap dibuang Tetap dibuang nanti Berarti kita nunggu cabang dari atas juga Pak ya Iya Yang ada di bawah Mulai panjang yang bawah dibersihkan Oh juga bawah dibersihkan Untuk bencegah karak daun Kalau dibuang masih kecil gini Kalau ada karak daun nanti Langsung ke atas Pak ya Iya cepat Sampai tua sudah habis Kalau dari pari ini kalau kita tanam Pak ya semuanya itu buah awal Itu kalau polinasi itu dibuang atau dipolinasi Pak? Sebenarnya ya dibuang kan masih kecil-kecil Iya Tapi ini kan emang petani Emang Pak ya Emang Tapi enggak masalah seperti kayak semangka ya Enggak Kalau semangka kan di awal-awal masih dibuang Iya Karena takutnya enggak terlalu besar ya Pak ya Kalau pari ini kan enggak seperti semangka Ini berkelanjutan Pak ya Iya Pak mungkin di daerah pari ini kan kebanyakan pembenian Pak Apa sih Pak perbedaan antara kita menanam pembenian dan menanam sayur Pak? Kalau pembenian itu harganya kan sudah positif Iya Kalau sayur kan masih Kita lihat harga pasar Pak ya Iya harga pasar Kalau pembeniannya kalau sukses bisa cepat haji Oh gitu Pak Iya Itu contohnya kaji rubah itu Oh Dari pembenian itu Bisa naik haji Pak ya Iya Ini petani naik haji Pak ini Pak ya Malah-malah ada yang beristri dua tiga itu kalau sukses Nah kalau jeningan ini sudah beristri berapa Pak? Belum sukses Rencana ini Pak ya Rencana Oh rencana Mudah-mudahan Terlaksana Pak ya Terlaksana amin Pak Pak ini kalau di daerah Pareran ini banyak petani yang menanam pembenian atau sayur Pak? Banyak pembenian Tapi harganya sudah positif Kalau mungkin dari hasilnya Pak tanaman pari ini biasanya menghasilkan berapa Pak? Ini kan di musim penghujan Pak? Kalau di musim ini kan cocoknya pari Kalau di kasih rezeki itu bisa dapat 17 juta 20 juta Kalau gak dapat rezeki ya cuma dapat 9 juta Iya Itu Pak ya Itu sudah hasil juga Pak ya Iya Ini tanah juga nyewa Pak ya Nyewa Gak punya tanah sendiri Mas Tapi banyak kesuksesan petani untuk menanam pembenian ini Pak ya Iya Pak mungkin untuk petani-petani di luar sana yang menanam pari Pak apa sih yang perlu kita perhatikan kalau kita awal tanam pari seperti ini Pak? Iya lihat lokasi Lokasinya itu sering banyak air enggak Kalau banyak air kan gak terlalu berani Oh pari itu gak kuat dengan air Pak ya? Iya kuat cuma kan Gak terlalu sering Oh gitu Mungkin triknya Pak agar tanaman pari bisa gemuk seperti ini seperti apa sih Pak? Iya mulai awal itu masih olah lahan itu akan dikasih pupuk dasar Pakai apa Pak bijinya Pak? Itu kas dasarannya itu PSP 4 sak Ya Posca 2 sak Untuk 1 per 4 hektar Pak? Iya Biar bijinya itu bagus Biar petani itu yang beli nanti bisa puas Untuk panennya Pak? Kalau untuk pembenian itu panen itu di usia berapa hari sih Pak? Panen kita pembejiannya Pak? Pembeniannya Panennya itu mulai polinasi Hitungnya kan polinasi Polinasi sekarang itu 23 hari sudah panen Sudah mulai matang Pak ya? Hari itu kan tiap hari panen Kalau mungkin di musim-musim seperti ini kan jarang petani-petani yang menanam awal Pak Menjenengan kok berani untuk menanam awal tanaman pari seperti ini Pak? Hujannya enak Sekarang Pak? Mulai enak? Enak Kan awal-awal dulu masih kurang bagus Pak Banyak ya petani yang menunda Di sini kan selokan ada air Makanya berani Kalau gak ada air ya gak berani Tapi kebanyakan petani di daerah Paran juga yang banyak yang menunggu sampai satu bulan lebih Pak ya ini Pak ya? Yang gak ada air itu gak menunggu Oh gitu Mungkin Pak kalau dari segi ini PT Pak ini Jenengan ikut PT apa Pak? Saya kurang tahu saya cuma ikut ini ke kelompok Ke kelompok ya? Berarti kalau teman-teman ingin menanam pari seperti ini bisa langsung? Tanya ke kelompoknya Pak ya Jadi mungkin jenis-jenisnya juga berbeda Karena banyak sekali PT yang masuk ke daerah Paran Pak ya Mungkin ada PT-PT yang lain yang lebih unggul dalam segi kualitas biji atau hasilnya Pak bisa ke daerah Paran sini Pak ya? Iya Karena di daerah Paran sini kebanyakan ini sentral Pak ya Sentral pembenian Pak sekarang Pak ya? Penjengan ikut eh Pembenian itu sudah berapa lama Pak? Mulai 96 Mulai 96 Dulu ikut SWS SWS Pak ya? Iya SWS itu memang sangat lama sekali Pak ya di sini Pak ya? Perusahaan besar Perusahaan besar juga lama sekali Saya tidak punya modal akhirnya saya berhenti Oh bukan karena rugi Pak ya? Bukan Sekarang saya ditolong oleh Kepala Desa dikasih pinjaman tanah Oh gitu Dari Kepala Desa Paran di sini juga membantu untuk petani Pak ya? Agar petani itu bisa menghasilkan dengan cara bertani Pak ya? Dengan lewat tanah di daerah Desa Paran sini Pak ya? Kas desa ini Pak ya? Kas desa Paleran Kas desa Paleran Oke Pak terima kasih Pak Semoga sukses Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang sekarang menanam pare di usia seperti jenengan Oke Pak terima kasih Assalamualaikum Selamat malam Oke teman-teman demikian perbunyakan kita terhadap petani Pak re di Desa Paleran kebanyakan Kecamatan Umbul Sari Kabupaten Jember Bisa dijima cara-cara beliau menanam tanaman pare seperti ini Hasilnya juga sangat bagus Kalau sudah seperti ini nanti ke depan juga sangat bagus dan dari daunnya juga sangat halus Mungkin obat-obat yang Bula sudah berikan tadi itu obat-obatnya sudah sangat bagus untuk tanaman pare di musim seperti ini teman-teman Mungkin teman-teman ada pertanyaan seputar tanaman pare ini bisa langsung isi kolom komentar di bawah Oke teman-teman terima kasih setelah menonton video ini Jangan lupa like share dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih